Banyaknya paket liburan murah harus diwaspadai oleh masyarakat agar terhindar dari resiko-resiko yang membahayakan. Demi menjaga keamanan dan keselamatan saat berlibur, wisatawan disarankan cermat memilih paket berwisata. Jumat malam, ITLA atau Indonesian Tour Leader Association mengadakan pertemuan di Bandung. Salah satunya untuk membahas persoalan kasus tour leader yang meninggalkan 5 wisatawan warga negara Indonesia di Maroko. Sebagai antisipasi agar hal yang sama tidak terulang kembali, maka dalam perjalanan konsumen harus lebih mengutamakan faktor keamanan dan keselamatan ketimbang biaya yang murah. Ada satu hal lagi yang saya ingin tekankan ke konsumen. Di luar negeri itu kan kita nggak pernah tahu ya risiko-risiko yang bakalan terjadi. Nah kalau pergi dengan Biro Perjalanan Wisata yang sudah mumpuni, itu perjalanan itu diasuransikan. Nah jadi asuransi ini mengantisipasi risiko-risiko yang terjadi di perjalanan. Jadi jangan dilihat harganya kok mahal ya, tapi lihatlah jaminan keamanan, keselamatan buat si wisatawan. Asal gurunya modelnya Wilam Nasution, Bendu.